Pagi tadi, Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara. Dalam arahannya, Presiden mengimbau para menterinya untuk tidak melahirkan kebijakan ekstrim yang berpotensi menimbulkan gejolak di tengah masyarakat luas. Dalam sambutannya, saat memimpin sidang Kabinet Paripurna ke-2, sekaligus terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Presiden meminta agar jajarannya mendukung penuh program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden juga meminta jajaran Kabinetnya untuk menjaga situasi kondusif dengan tidak menerbitkan kebijakan ekstrim yang bisa mengganggu daya beli masyarakat hingga menimbulkan inflasi. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkait. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi. Jelajah Cara Baru mendapatkan informasi.